Vaksin COVID-19, CoronaVac, aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang. Yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, membengkakan, setelah efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatig, dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit, atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai dengan 1 persen. Efek samping disebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Sehingga secara keseluruhan kejadian efek samping ini juga dialami pada subjek yang mendapatkan placebo. Hasil evaluasi terhadap data dukung khasiat atau efekasi. Untuk evaluasi terhadap khasiat atau efeksi vaksin CoronaVac, Badan POM menggunakan data hasil pemantauan dan analisis dari uji klinik yang dilakukan di Indonesia dan juga mempertimbangkan hasil uji klinik yang dilakukan di Brazil dan Turki. Vaksin CoronaVac telah menunjukkan kemampuan dalam pembentukan antibody di dalam tubuh dan juga kemampuan antibody dalam membunuh atau menetralkan virus, imunogenesitas. Yang dilihat dari mulai uji klinik fase 1 dan 2 di Tiongkok dengan periode pemantauan sampai dengan 6 bulan. Pada uji klinik fase 3 di Bandung, data imunogenesitas menunjukkan hasil yang baik. Pada 14 hari setelah penyuntikan, dengan hasil seropositif atau kemampuan vaksin membentuk antibody sebesar 99,74 persen. Dan pada 3 bulan setelah penyuntikan, hasil seropositif sebesar 99,23 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan 3 bulan jumlah subjek yang melintik antibody masih tinggi, yaitu sebesar 99,23 persen. Hasil analisis terhadap efeksi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efeksi vaksin sebesar 65,3 persen. Dan berdasarkan laporan dari efeksi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25 persen, serta di Brazil sebesar 78 persen. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO, di mana minimal efeksi vaksin adalah 50 persen. Terima kasih telah menonton!